Menggunakan dana bantuan sosial Pemkap Badung sebesar 2 miliar rupiah, pembangunan Balai Banjar Tengah Desa Belakiu telah selesai dan diresmikan Bupati Badung. Balai Banjar dengan bangunan mega ini juga dilengkapi dengan basement yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik kumpul warga untuk menggelar berbagai kegiatan seni budaya dan keagamaan. Bupati Badung Inyoman Giripraste meresmikan Balai Banjar Tengah di Desa Belakiu, Kecamatan Abian, Semal, Badung. Acara dibuka dengan tari Sekar Jepun sebagai tarian maskot Pemkap Badung. Bupati mengaku bangga dengan megahnya pembangunan Balai Banjar yang memiliki arsitektur Bali dipadu dengan gaya modern. Yang lebih membanggakan lagi bahwa pembangunan Balai Banjar ini dilakukan secara gotong royong oleh warga Balai Banjar Tengah dan materialnya memanfaatkan dari penyedia bahan bangunan yang ada di Abian Semal. Pembangunan Balai Banjar ini sebagai tahap pertama telah menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah menggunakan dana bantuan sosial dari Pemkap Badung. Selanjutnya ke depan pembangunan akan dilanjutkan dengan perbaikan pura melanting Banjar. Bagi masyarakat Bali, Bali Banjar merupakan sebagai tempat berkumpul masyarakat untuk menggelar berbagai kegiatan seperti dalam pelestarian seni, adat, budaya, dan agama. Dari Abian Semal, Badung, Imade Argawe, Ainews melaporkan.